Baik, sebelum kita mulai, saya akan berbicara dengan Sandi Siregar. Orang-orang itu sendiri. Dia selalu mempunyai band yang disebut Purgatory. Itu bagaimana saya kenal band itu. Dan sekarang dia melakukannya sendiri dengan band yang disebut... Sebenarnya seperti sendiri, bukan? Lagi bermain sendirian kan sekarang? Ya. Apa kabar sekarang? Baik, baik. Baik. Ini dalam rangka apa ini sekarang? Lagi ngapain aja? Lagi, kita lagi coba bikin single terbaru. Yang SS Cyberpunk-nya. SS Cyberpunk-nya. Lineup-nya keren-keren sekali saya lihat. Itu yang kemarin syuting di TVRI Sumatera Utara. Itu sama band temen. Jadi mereka lagi kosong vokalisnya. Jadi aku bantuin mereka gitu loh. Untuk main di ini. Yang pakai merah-merah semua tuh. Itu keren itu kalau menurut aku. Ya. Kalau menurut aku dia menjauh dari... Selama ini kan kalau paste paint itu kan terlalu identikal dengan black metal. Iya, iya. It's painting ya. Iya. Tapi kalau saya lihat yang ini. Terlalu... Lain ya? Iya. And then you look young too. Hahaha. Hahaha. Umur berapa sekarang? Wah, hampir setengah abad bro. Hampir setengah abad? Hambir 50. Ampir. Berarti aku lebih tua. Iya kali, kamu berapa langsung? Saya 73 tahun. 1973? Play 73 tahun. Ya kan? Koron schedules. Sama bahkan kita... Berarti kamu lebih tua lah kalau gitu. iya bulannya bulannya aja tua bulannya bulannya berapa disitu oke aku bulan Mei kamu lebih tua tetap aku August oke lah jadi aku panggil apa nih ah udah lah biasa aja lah ngambil Jason aja setelah oke bro enggak ada rencana lagi mau ngelanjutin dengan Purgatory enggak mereka mereka lagi mereka lagi ini ya lagi produksi juga kayaknya itu album baru atau lagi naik haji semua tapi mereka mungkin ada surprise dengan dengan popalis barunya kali ya jadi 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 sudah sudah udah keluar lah itu atau bagaimana cerita ya udah resign udah resign jadi enggak enggak ya kita tetap konteks sebagai teman dan saudara lah gitu udah enggak tapi kalau untuk urusan musik kita udah masing-masing itu enggak ada masalah sebenarnya identikalnya Purgatory itu ya Sandman lah janganlah nanti jadi beban kali sama mereka iya Amis Indonesia men Amis Indonesia mereka mau cari warna baru kan warna dengan gaya dengan gaya musik yang baru dan dengan gaya vokalis yang baru kali ya kan dengan style yang baru really? iya kalau menurut aku ya bertahankan aja warna lama mencari warna baru itu kadang-kadang bisa terjebak iya soalnya Slipknot survive, Korn survive, Machine Head survive, all of this big bands survive, yes even Limbiscuit survive asal vokalnya gak ganti ya? iya, iya tapi ada kok beberapa band yang vokalnya ganti tapi mereka tetap tetap keren gitu loh wow, we're not gonna go in there too far, we're not going there too far i mean like that squad doing the same thing, Burger Kill doing the same thing but you know i got no comment for it, yeah no comment yeah 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 so apa, what we can do now guys, apa yang kita bisa perbuat ya kita perbuat aja gitu yes kalau aku, aku apa, apa namanya kamu, kau bukan boneka? bukan boneka hmm sama ayat-ayat itu kan jadi nanti warna itunya, kalau boleh bertanya ya warna kedepannya itu, mengikuti masih Sandman nya itu kalau menurut aku tuh, ya kau bukan boneka itu memang betul-betul Sandman kalau menurut aku cuman aku gak tau lah, mau dikemanakan nanti iya, nanti makanya, apa ya, kita bilang bisa jadi, kemarin ini cuma, coba-coba semua mungkin starting point nya nanti, pas di single yang terbaru ini nanti Jason bisa, bisa lihat lah nanti aku kasih iyalah aku review lah nanti aku langsung jujur jujur, kalau gak suka gak suka heheheheh gak juga lah, tetap di support justru itu yang aku cari kita gak boleh seterus dipuji kalau memang ada yang kurang, ya kita harus terima kritikan dong ya kan but that's the problem with Indonesia, pak it's the bigger problem in Indonesia you can't criticize them, you can't say nothing berarti dia gak mau maju kalau gak bisa dikritik that's my bigger problem with Indonesia, ya ya, emang begitu memang netizen heheheh, Indonesia, ya iya, serius aku gak mengerti aku kadang-kadang, waktu seperti kemarin lah waktu, ah waken open, apa, open air yang when they're going to Germany i mean like as a fucking gimmick hmm, okay jujur aja i'm gonna tell you how it is as a fucking gimmick since when any of that band wearing a traditional garb ya that's not that's not that's not them it's different you know what i mean semuanya itu mau seperti jasad semuanya mau ngikutin jasad ya hmm that's not they don't they don't dress up like a fucking headhunter in Borneo and then suddenly they have a they have album and then you know because they want to go overseas nah from the beginning i hate that kind of bullshit saya dari dulu saya gak suka gak gak begitu suka saya yang begitu-begitu saya maunya quality oper oper gimmick bener 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 setuju setuju iya tapi kalau memang mereka mau bawa etnis ya dari awal mereka harus bawa etnis contohnya albumnya apa yang pakai etnis nah ya bener what album what album they play with the etnis what album they dress up as a Balinese as a fucking Borneo it's none of them yes ya kayak ini ya soulfly atau yes soulfly atau sepul tura waktu mereka dari awal iya iya makanya itu terjebak semuanya saya itu saya itu i always say this to people don't become a fucking topping monyet you know what i mean about topping monyet yes yes i know it's a monkey dance you know you dress up the monkey and then you fucking make them fucking doing this they're doing that from the beginning i hate that bullshit iya kan ada yang di india itu yang yang baru-baru ini mereka juga apa namanya bloody wars ya oh i never i haven't hear them ya nah coba coba di cek lah jason nah itu mereka bener-bener apa ya etnis indianya itu bener-bener kental jadi mereka bener-bener dari awal itu emang oh same thing maybe with the you know the band from eh Genghis Khan what was his country oh iya iya Mongolian Mongol iya Mongolian Mongolian namanya pun nama bandnya juga nama Mongolian iya dan instrument instrument what instrument they use is a Mongolian instrument iya iya i love that band you know i like that that's different that's totally different iya dan mereka juga menggunakan bahasa Mongol bahasa ibunya ya kan bahasa Mongol iya itu baru iya cocok-cocok benar makanya saya jadi mereka makanya saya merasa sedikit apa namanya if i say something i look like a dickhead if i don't say something i feel like a dickhead the truth will set you free man the truth will set you free oh jadi katakan aja yang menurut menurutmu pendapatmu itu benar ya kan iya juga sih karena kita juga gak bisa membahagiakan semua orang kan gitu kan iya juga sih serangan-serangan yang aku datang sebenarnya gak begitu keras lagi saya udah langsung iya apa-apa iya 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 biasanya kalo kritikan itu kalo orang yang apa ya yang mau maju atau yang positif hmm pasti dia menerimanya dan dia akan mencoba untuk membuatnya lebih baik kan gitu iya iya ada udah ini tadi kita bilang oh tidak ada comment tapi sekarang tidak ada comment ini seperti band burger kill menghilangkan 50 50 apa 51 50 nya sound gitarnya si Eben buat saya itu itu salah itu besar iya 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 jadi mereka itu seperti mendewakan si Eben sekarang kalo saya lihat kalo dari dilihat dari segi agama salah benar saya melihat mereka itu seperti seolah-olah dia itu wah angel bukan hanya messenger angel karena angel ya ya kalo kalian lihat itu mereka ingin menerimanya gitar sound oke mereka berharap kamu mendengar sesuatu dengan idea yang sama dengan yang sama yang sama jika kalian tahu maksudku betul kan maksudku i see i see hmm mungkin mereka juga pengen apa ya pengen 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 ekspor lebih kali ya kalau menurut aku berbeda kalau menurut aku kemerdekaan itu terlalu banyak gitu jadi kalau menurut aku menjak si Eben ga ada waa, aku misalkan dua kali Bagaimana menurut aku sekarang? Ya, kalau menurut aku Aku suka semua orang-orang, aku suka Agung Aku suka Burger Kill Tapi, apa yang bisa kita lakukan Maksudnya, dia sudah meninggalkan Eben tidak lagi hidup Jika mereka ingin menulis lagu baru Mereka harus menggunakan suara original Burger Kill Ya Kalau menurut aku Jika mereka tidak ingin menulis lagu itu Mereka harus menghargai Eben Ya Kalau kita Kalau kita mau mengingat Burger Kill itu sebagai band Sebagai bandnya Burger Kill Kita harus menghargai Eben Kalau kita mau menghargai Eben Jadi, seperti sekarang ini Mereka itu seperti bernostalgia Tidak ada apa yang bergerak di sana Mereka hanya menulis Nostalgia Kalau menurut Jason Kalau mereka mau eksplor Dengan dengan sound yang baru gitu loh Terus Terus Mereka buat lagu baru dan album baru Tapi Ternyata itu bisa Better Atau 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 Bisa lah menggantikan itu Gimana menurut Jason Tidak Lihat Kami menurut Tentang Tidak Kalau kamu meminta Kami Tidak ada apa yang berbeda dengan musik Indonesia Mereka hanya menang Mereka penang Mereka masih menang Tidak ada Tidak ada Tidakmu Tidak Tidak apa yang saya maksud itu datang dari ACDC itu adalah orijinya dan orijinya rock and roll datang dari ACDC entah kita suka atau tidak betul kan? betul maksudku kan? Angus Yang tanpa Angus Yang tidak ada ACDC tanpa dia iya jadi kalau menurut aku kelemahannya mereka sekarang itu oke sekarang mereka masih oke karena kita masih di saat nostalgia iya but but once the nostalgia over nah ini ya it's nothing there for me karena memang ya signatur itu kan susah digantinya susah digantiin mendapatkan signatur aja setengah mati kan? iya puluhan tahun melalui ini kan pengalaman dan ini iya kan iya makanya saya juga bingung jadi mau bilang apa tapi kita sebagai pecinta musik soalnya kita bisa bilang apa yang kita ingin tapi ya saya tidak ingin menjadi hati atau saya tidak ingin menjadi hati tapi itu benar itu benar 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 itu benar ketika kamu beritahu benar itu mereka memanggil kamu menipu ketika kamu tidak mengatakan apa-apa mereka memanggil kamu iya jadi kita bingung lah jadinya mengatakan kebenaran itu walaupun pahit iya walaupun itu banyak tantangan iya iya susah memang susah iya kalau dari Medan siapa aja sekarang ini? oh di Medan sekarang hmm yang lagi ini lah ya ada teman kita juga nih lagi mau launching album nih yang aku pakai bajunya nih The Trooper The Trooper groovy groovy gitu cuma ya asik asik juga makanya nanti mau launching ya kalau nanti memang mau wawancara sama dia juga bisa aku bisa aku ini kirimin apa minta dikirimin single nya lah biar aku dengar dulu iya 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 ada alasan untuk ngobrol dengan mereka benar benar iya setelah aku mendengar lagu mereka iya 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 siap siap nanti aku calling liat aku contact dia ini lagi dia lagi mau launching nih mungkin bulan 10 ini juga iya terus yang lainnya seperti biasa ya kawan-kawan kita anak-anak apa ya ke pargoci pargoci ya dari dulu tetap eksis lah gitu ya iya si apa muntah kawat muntah kawat muntah kawat gimana sekarang? tadinya kamu pakai basisnya muntah kawat ya kalau nggak salah oh iya sekarang udah nggak tadinya iya kok kami basis kami dulu baru jadi basis muntah kawat si 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 ibung si 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 ibung 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 dia punya bank sendiri sekarang bawa yang apa sekarang? Bakaraga namanya? bakaraga? bakaraga? aku mau nyari rokok juga nih kan biar agak nyantai ya kan aku nyantai rokoknya bukan nyantai rokok sekali itu terserah orang mau apa-apaan aku nyantai juga ketika mereka manggung itu imajinya nama-nama kecil terus waktu hammer sonic aku ngelihat orang menukar rokok itu menukar rokok dengan itunya tiket that's a bit too much i mean iya 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 so that's what i was thinking iya 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 ok tenang2 thank you masih di Australia kan bro mana tau pindah ke Jerman kan Australia gimana scene nya kayak band-band apa ya apa dulu fear factory masih-masih domisili disana mereka enggak lah ya udah di Amerika lah ya kalau band Australia yang aku tercuka itu ada satu apa namanya dari dari Perth satu namanya Chaos Define oh coba kamu lihat namanya Chaos Define Chaos Define ya pernah kamu ingat lagunya Afrika oh tentang Toto ya jadi kamu bisa bayangkan lagunya itu tapi modern menarik ya ya dan mereka menjemput lagunya sebelumnya selama ini ini usah untuk menjelaskan ya bagaimana hasil muncul Chaos Define ya tapi sekarang saya bisa menjelaskan ini bukan solitoto tapi dengan hyper dan dia bisa sing juga oke oke interesting nanti kucek dia berasal dari generasi apa namanya little bit swedish dead metal dari jaman-jaman jaman seperti itu so in flames in flames soilwork at the gate at the gate kalau saya orang bertanya band mana yang kamu mau jadi idol sampai hari ini kalau saya, dua-dua itu masih in flames sama soilwork setiap tahun setiap tahun mereka mendapat album baru keren ya tau gak video klip video klipnya mereka ganti-gantian tuh yang trigger yang trigger terus kalau soilworknya apa ya soilworknya apa dulu ya pokoknya dia yang backgroundnya merah kalau soilwork kalau trigger terlalu giliru dia wihpless of the ah f**k saya paling negerin roh gak bukan rejeksiun roh inilah one thing i don't like about this about ganja ini ah ah memory memorynya menghilang ya 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 tapi 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 asik ya tapi asik ya cool dia ya nyantai kan saya kemarin bercerita dengan teman ini definisi merdeka itu hmm apa itu inilah definisi merdeka ketika kita bisa mengisap ganja ketika bisa nah 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 sebentar lagi kita nomor legalized disini ya wesh keren Mike Tyson udah iya Mike Tyson udah tajir lagi gara-gara itu ya kan iya lah nah kalau itu kalau itu mushroom dia enggak ini juga loh kan ayawasca ya ganja ya memang iya tapi joy rogan pokoknya modern ini oh iya joy rogan ya modern jack sekarang ini kalian tau gak pernah dengar namanya iya the dead sea scroll oke the dead sea scroll is a bible that they were writing about few thousand years ago ya ya so ada orang yang di penggembala domba di 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 somewhere in middle list ya somewhere in middle list jadi dia jatuh dia ke goa ke jurat itu kan dan mereka dia menemukan di dalam gentong dan di dalam ada manuskrip bible oh original original ya original original bibel itu nah roman katolik sama banyak dengan dan science-science lain mereka slow down slow down sorry sorry pak oh mereka di 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 periksa apakah itu sebenarnya isinya jadi ada salah satu orang theologian ya dari dari roman guys i'm talking sorry eh mereka periksa ternyata isinya semuanya itu oke menceritakan tentang agama ini ya kita nggak usah kemana dulu lah tapi ini kan bible ini ya originalnya ya menceritakan bahwa zaman dulu itu yang paling diinginkan manusia itu dan paling ditakuti itu kan kematian ya dan banyak sekali bayi-bayi baru lahir tidak sehat meninggal ya jadi pertilesi apa namanya jadi orang untuk cepat hamil supaya hamil supaya cepat itu beranak-pinak mereka itu banyak melakukan ritual oh itu ya dan ritualnya dengan mempergunakan magic mushroom oh gila nggak di dalam bible original bible itu ya iya kamu coba lihat nanti dead sea scroll coba lihat oh dead sea scroll ya iya laut mati ya iya laut mati laut mati ya nah beri sana nanti oke oke jadi coba nanti ada orang teologian dari di di pekerjakan dari Roma dia yang membuka cerita ini saya kan ikutin cerita ini iya iya ternyata ternyata rahasia itu rahasia apa yang ditulis di di kitab suci ini iya menceritakan bagaimana membuat magic mushroom how we make magic mushroom dan supaya orang bernafsu untuk melakukan seksual ritual supaya mereka hamil cepat beranak pinak dan memenuhi bumi soalnya zaman waktu itu iya waktu itu kan anak bayi lahir kan langsung meninggal kurang seksual iya 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 tapi band nya band aja rupanya chaos chaos define chaos define ini dead sea scroll siap ya nanti aku cek semua kayaknya menarik itu dua-duanya oke lah ya terima kasih banyak ini ya oke sama-sama nanti kita sambung lagi ya siap siap Oke, 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 siap, siap. Thank you very much, and... Sama-sama, Guru. You're welcome. Oke, right. Now, keep in touch. Thank you. Thank you.